Pemirsa sebagai cara dilakukan saat orang ingin berhijrah ke arah yang lebih baik. Nah, ini salah satunya adalah dengan menghapus tato. Saat seseorang hendak berhijrah atau sudah memantapkan tekadnya untuk meninggalkan masa lalunya yang kurang baik, banyak cara yang dilakukan. Salah satunya dengan menghapus tato yang ada di tubuhnya. Menghapus tato tidak hanya memerlukan keberanian, tetapi juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Menghapus tato juga tidak bisa dilakukan dalam sekali treatment. Perlu beberapa kali pengulangan jika ingin hilang sempurna. Namun jangan khawatir, kini banyak lembaga yang memberikan pelayanan ini secara cuma-cuma. Ya, baik Pemirsa langsung saja kita akan bergabung dengan rekan kami Lika Apriliani di Masjid Jami Amal Ma'ruf Bekasi. Di sana Lika sedang melihat bagaimana proses menghapus tato. Lika, wah itu sudah ada pasien menghapus tato ya kayaknya di sana. Lika, biasanya berapa banyak ini masyarakat yang datang untuk menghapus tato di sana dan apa benar alasannya ini benar-benar ingin berhijrah gitu ke arah yang lebih baik. Ya, Assalamualaikum Aldi dan juga Ratu Nabila. Memang saat ini saya berada di Masjid Jami Amal Ma'ruf yang berada di Bekasi Timur. Ini yang mana yang ada dilakukan kegiatan penghapusan tato untuk fasilitas sebagai bentuk fasilitas dari warga yang ingin berhijrah khususnya selama bulan Ramadan ini. Yang mana komunitas yang menyediakan layanan penghapusan tato ini ada yang bernama Sahati yaitu Sahabat Penghapus Tato Community. Nah, di sini ada dua orang yang lagi dilakukan penghapusan tato. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana prosedur dan juga tujuan dari kegiatan ini saya sedang berada, sudah bersama dengan Ongki. Mas Ongki ya, selaku penyelenggara yang merangkap juga sebagai operator nih. Mas Ongki ganggu sebentar boleh ya. Mas Ongki ini kalau tujuan dari Sahati ini melakukan kegiatan penghapusan tato ini apa sih? Kita intinya sih mengajak merangkul teman-teman yang mau hijrah, ayo kita sama-sama hijrah hapus tato gitu. Intinya begitu, Kak. Kalau untuk selama bulan Ramadan ini memang biasanya dilakukan atau setiap tahunnya atau bagaimana? Ya, setiap tahunnya kita dilakukan. Terus untuk program hapus tato bulan Ramadan kita insya Allah udah rutin di Masjid Jami Al-Ma'ruf ini gitu, Kak. Ini udah berjalan dua tahun, udah berjalan dua tahun sih. Untuk prosedurnya sendiri, bagi pasien yang ingin melakukan penghapusan tato ini apa aja sih, Mas? Ya, pertama mereka terbebas dari HIP, pertama itu ya. Terus, apa, diabetes, terus gula darahnya rendah. Palingan itu persyaratan, dan hamil itu tidak boleh, dan menyusui itu tidak boleh, Kak. Itu prosedurnya. Kalau untuk harus membutuhkan berapa kali sih, Mas, bagi orang yang ada tato? Untuk penghapusannya, kita butuh, kalau seperti ini, tato-nya ini kita butuh lima kali treatment, gitu. Untuk bisa hilang semua ini, butuh lima kali treatment, gitu. Jadi jarak satu ke dua itu minimal tiga minggu, Kak, gitu. Untuk pantangan nih, bagi yang sudah melakukan penghapusan tato ini apa sih? Kalau setelah dihapus ini, kita ada pantangannya itu, telur, pertama itu ikan nasi, indomis, pokoknya yang amis-amis itu kalau bisa itu dihindarin dulu selama proses penghapusan tato ini, gitu, Kak. Terima kasih banyak, Mas Ongki. Itu dia tadi pemirsa, prosedur-prosedur apa saja yang dilakukan ini sebelum melakukan penghapusan tato. Nah, kalau untuk mengetahui, gimana sih rasanya di laser nih, menghapusin tatoan nih, saya sudah bersama dengan Mas Agung ya, Mas Agung? Mas Agung, gimana nih rasanya, Mas? Ya, untuk rasanya sih sakit, seperti digigit nyamuk saja. Tapi rame-rame. Mas Agung, ini kalau boleh tahu punya berapa tato, Mas? Di tangan, kanan, kiri, sama di dada, ya lumayan banyak lah. Ini alasan untuk menghapus tato ini apa sih, Mas? Agar untuk menjadi lebih baik lagi, dan Agung juga sudah punya janji sama Mama Agung. Kalau ini kan berarti hanya sebagian ya, Mas, yang dihapus tato-nya nih, kenapa nggak semuanya nih, Mas? Ya, karena penghapusan tato juga disakit, jadi proses lah, kalau bagi saya. Mas, sebelumnya sudah mengecek ke studio satu, sebelumnya penghapusan tato ini berapa sih, Mas, harganya? Kalau untuk di studio tato itu, penghapusan tato itu persentinya 700 ribu. Berarti membutuhkan biaya yang cukup banyak juga ya, Mas, ya? Oke, untuk datang ke sini sama siapa aja nih, Mas? Sama binis saya, kok. Mas, kalau ini sakitnya tuh hilangnya berapa lama sih, Mas? Ya, kalau biasanya benar-benar hilang itu, dua minggu, Kak, rasa hilangnya udah ini sih, udah normal lagi gitu. Terima kasih banyak, Mas Agung dan Mas Ongki. Itu dia tadi pemirsa perbincangan dengan pasien dan juga penyelenggara, yang mana memang membutuhkan biaya yang cukup mahal untuk sekali penghapusan tato. Oleh karena itu, para warga, ini khususnya pada Bekasi Timur, bisa datang ke masjid ini untuk melakukan penghapusan tato secara gratis, namun hanya dilakukan pada hari ini saja pemirsa pada 13 April 2023 untuk esok hari ini akan berpindah ke area Jakarta Pusat. Memang fasilitas dari penghapusan tato ini sebagai bentuk, salah satu bentuk fasilitas bagi warga yang ingin berhijah, yang salah satunya dengan melakukan penghapusan tato. Sementara itu, Aldina Ratunabila kembali ke Anda. Baik, terima kasih Lika atas laporan Anda. Wah, ini tanggal 12.13 di Bekasi, kemudian nanti ada di Jakarta Pusat ya, mulai besok berpindah. Nah, ini mungkin bisa dicari nih ya, kalau bagi pemirsa yang ingin juga menghapus tato-nya. Dan ingin berhijrah juga. Wah, Masya Allah tadi salah satu alasannya, karena sudah janji sama mamanya untuk menghapus tato.